Lakukan saja apa yang kau mahu Janji kau tahu kau ada aku Kau tahu kisah tentangku yang dulu Itu kan sudah lama berlalu Hey, jangan kau ingat lagi Hey, jangan kau umkit lagi Ini bukan salah aku dan dia Hey, jangan kau ingat lagi Hai, rezeki itu Allah bagi tahu Kalau bukan kita ingat, kita buat apa-apa pun tak jadi So, kita kena yakin setiap orang Allah bagi rezeki tahu Okay? Hey, jangan lupa, jatuh nanti Ayah, ayah Boleh tak Adim nak dapat Adik lagi? Boleh Tapi bukan sekarang Adik jangan risau Nanti ada rezeki lagi Adik dapat Adik nanti Tapi kenapa Tuhan tak bagi Adim Adik lagi? Itu yang kita panggil dalam rahsia Allah Kita ini manusia hanya boleh merancang saja Tapi Allah Ta'ala yang menentukan Adik faham tak apa yang saya cakap ini? Maksudnya, kalau Allah tak bagi, kita tak boleh lah Lebih kurang macam itulah Tapi kalau kita nak juga Kalau kita nak juga, kita kena solat Kita kena banyakkan berdoa, minta kepada Allah Ta'ala Supaya izinkan Adik dapat Adik lagi lepas ini Okay? Okay ya Faham tak Tentu 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 Kepada Kau cakap kau ada di hospital itu. Aman dengan adik nak keluar, aku teruslah tumpang orang ke sini. Tak ada rezeki, Kak. Ya, lah, Ayah. Itu kan ketentuan Allah. Tak ada rezeki. Tapi janganlah dia ulang-ulang. Lari semalam, Kak. Puan sepujuk dah. Belum rezeki? Adalah hikmahnya itu. Ayuh. Agaknya adalah benda besar yang Allah nak bagi dekat kau, dekat keluarga kau. Tapi adik nak adik, kan? Tak apa, Mama. Doa saja. Nanti adik boleh banyaklah, baby. Sin, kan? Tengok itu. Budak kecil pun pandai tahu. Ini berapa lama kena tahan di sini? Kalau tak ada apa-apa, doktor cakap hari ini dah boleh disaraj. Budak tiga orang itu dah tahulah? Tak apalah. Nanti kalau Leah balik rumah, Leah bagitahulah. Kita pun kena Leah sakit teruk, kan? Dahlah. Jangan fikir buat banyak-banyak. Eh, Kak. Kak itu tak apa, tak apa. Nanti Ammar balik, saya minta tolong dia buat. Kak tak ada susah-susahlah, ya? Eh, kau ni nak risau apa? Nak risaulah. Kak, kau dalam pantang biar aku jaga. Kau jangan ambil mudah. Pantang keguguran ni, kita kena jaga sama macam pantang bersalin, tahu tak? Kak! Yakah? Masak sekejap lagi. Yang boleh ke, singgang ke, boleh untuk aku tahu. Kak Itun, Kak ada nampak Adib tak? Okey. Terima kasih, Kak. Tidak. 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 selamat menikmati kakak ini kenapalah macam ni bila dah balik baru nak bagitahu kita dah tak sayang ke korang ingat apa? sepitor tu memang suka hati je nak keluar masuk keluar masuk tengah malam kakak, kakak nak buatkan apa? bubur? bubur? eh? lupakah kak Elia kan tengah berpantang? dia mana boleh makan macam tu? tak bolehlah dia boleh makan fenfries je fenfries? eh? 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 kalau tak nak makan tak apalah eh? tampon ni aku buat mandian air panas aku masukkan air panas tak apa eh? sejukkan di luar ni eh? eh? angkat dia takkan ada di sini eh? eh? hey sjkjpjbjs! aku dah dalam pantang ni boleh tak bersabar? tenang kau ingat apa? aku dah nak mati Him ehm nampak tak tapa itu saya ni nak pantang dua minggu saja tau lagi pun dua minggu ni kak eaton yang jaga enfat Kak, kalau macam itu, The Lima ini, kita bertiga yang uruskan. Betul, betul, betul. Kalau apa-apa, Kak nak jangan risau, kita orang akan buat. Tapi Kak Leah tahu kan, Lina yang paling gajik dalam semua ini. Okey. Eh, kenapa ini? Apapun, jangan sedih tahu. Sabar banyak-banyak. Kak, kita orang bertiga akan doakan ada rezeki yang lanjut. InsyaAllah, jangan risaulah. Kak nak minum apa? Saya buat, kan? Aku rasa elok urutlah. Nenak urut. Nenak urut. Nenak urut. Apa kata Kakak, kita pergi mandi skrap badan lagi? Skrap? Sekrap sambil urut. Sebab itu kita makan. Bani buruk? Bani buruk. Bani! Lia? Hei, Lia. Sayang, kenapa ini? Lia tak boleh macam ini, Lia. Kan doktor dah pesan tak kena jaga kesihatan kita dengan fizikal? Kan? Saya tahu. Tapi saya rasa jadu. Sebab itu saya rasa sedih. Saya rasa sedih. Sayang. Takkan Abang ulang banyak kali? Tak. Lia, Abang faham perasaannya. Okey? Tapi anggap ini sebagai ujian untuk kita. Okey? Kena tambah. Kita tak boleh bersangka buruk pada Allah. Sentiasa bersangka baik. Kalau kita reda, Allah sayang kita. Mana benda itu? Atas ini saja. Ada. Kak Bayang. Jeni. Jadi, memandangkan Kak Lia tak ada, kita bersepakatlah buat kerja hari. Kita ikut sajalah jadual. Korang pun dah tahu kan apa nak buat kerja apa kan? Kalau ikut jadual ini, hari ini aku dengan Jeni yang keluar pihantar barang kan? Ya, betul. Mana kau duduk pejabat? Yalah, Lina duduk pejabat. Nanti apa pun boleh kita ulang. Tengoklah. Tengoklah jadual itu. Besok Lina pula yang keluar. Eh? Betul. Eh? Ini saja ini? Ya? Kau dengar tak? Ya, ya dengar, dengar. Itulah kau kan buat-buat macam boleh-boleh macam itu tak dengar. Lepas itu nanti tak ikut jadual. Kau janganlah tukar jadual macam itu tau. Dengar. Tapi terima kasih. Bagi juga cuti. Siap ada emoji. Sama. Dahlah, buatlah kerja. Banyak lagi kerja barang. Tak hantar semua kan? Nanti pergi tau. Bismillah. Kak. Assalamualaikum, Kak. Assalamualaikum. Saya nak keluar dah. Tapi Leah ada di atas lagi, Kak. Tak apalah. Ni. Akak ingat hari ni nak mandikan dia dengan air herba ni. Bagi panas sikit badan dia tu. Oh, iya ke? Terima kasih, Kak. Saya tak tahu ni. Sebab sebelum ni saya mandikan dia pakai air biasa je. Memanglah. Kau pun tahu. Yang lagi satu kau nak pesan. Leah tu dalam pantang. Jadi, kau tu pun kena buat pantang sama. Faham? Eh? Leah pantang? Saya pun kena pantang juga, Kak? Ya. Oh. Oh. Itu jangan risau, Kak. Sebulan kan? Eh. 44 hari. Oh, okey. Okey, Kak. 44 hari. Kena aku tambah 100. 44 hari. Okey, Kak. Assalamualaikum. 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 Kak Leah. Nina. Pejabat semua okey? Alah, Kak ni. Takkanlah dia rindu. Baru satu hari. Akak rehatlah di rumah. Akak bosanlah. Tak ada buat apa-apa pun di rumah ni. Datuk bukannya sakit sangat pun. Lah. Tapi, Akak cuma rehat untuk dua minggu je, kan? Lepas dua minggu, Kak boleh datang ofis balik, kan? Lina. Lina jaga pejabat tu elok-elok, eh? Kalau ada apa-apa masalah, terus beritahu Kak. Ni, Maya dan Jenny mana dia keluar dah? Tak apalah, jangan risau. Lina kan ada. Lina mestilah jaga pejabat. Maya dan Jenny ada ni. Kejap lagi, Bono keluar. Yalah, macam kita berdua bincang tu ikut jadual. Lina, kalau Lina ada masa, sehingga rumah Kak boleh tak bawa file gaji tu? Nanti bolehlah Kak bawa gaji untuk korang semua. File gaji? Boleh-boleh ada-ada ni. Ada di tangan Lina pasal gaji dulu pasal. Terus Lina hantar nanti, okey? Lina! Ni, sarapan dah siap! Ni, Lina, Kak itu pun dah sampai. Nak kena sarapan dah. Nanti apa-apa telefon lagi, ya? Okey, Kak. Selamat tinggal. Assalamualaikum. Lina! Mainlah turun. Sarapan dah siap. Ya, macam mana okey? Okey, Alhamdulillah, Aman. Cuma tu lah. Aku yang rasa bersalah sikit. Sebab dua-tiga minggu lepas, aku biarkan je dia kerja keras macam tu. Kau tak boleh buat dia macam tu. Kau kena jaga emosi dia. Kau nak tambah lagi ke? Tak, aku depan dia, aku tak tunjuklah muka aku macam ni. Aku bagi kata-kata semangat. Aku cakap kepada dia, semua yang datang pada kita pada waktu ni adalah rezeki. Tapi, Man. Lepas ni aku kena berusaha lebih lagi. Kau memang kena berusaha lebih lagi. Aku memang setuju sangat. Aku kalau boleh nak tengok keluarga kau tu seramai macam sepasukan bola sepak. Apa kau ni? Bukan itulah. Aku cakap pasal kerja. Lepas ni, kita kena berusaha lebih sikit. Apa kerja yang datang, semua kontrak kita pulun. Semua sekali kita buat. Betul. Kalau boleh, aku tak nak menyusahkan dia lagi. Bagus, bagus. Cuma, Man. Aku takutlah kalau sekarang ni dia dapat masalah kemurungan. Sebab dia rasa semua benda yang jadi ni salah dia. Itulah tugas sebagai seorang suami. Kau sebagai seorang suami, kau kena stabilkan emosi isteri kau tu. Kau tak boleh bagi dia marah. Kau tak boleh bagi isteri kau jauh hati. Kau tak boleh bagi isteri kau kecik hati. Tapi kalau kau maka hati, tak apalah. Amboi. Senang bercakap. Fikir je fah keluar. Fikir je fah keluar. Macam tu. Air tak tersembur. Kau tunggulah nanti. Bila kau kahwin pula, kau rasa bagian kau pula. Lama lagi. Boi. Adib. Adib ni kenapa ni? Biasanya kalau ayah ambil Adib balik sekolah, naik kereta je. Terus ajak ayah pergi makan. Tak lapar. Adib, ada benda tak nak beritahu ayah. Adib jangan takut nak beritahu ayah. Kalau ada orang buli Adib kat sekolah, ayah pergi sekolah nanti jumpa dengan cikgu. Tak. Mama ni. Mama okey tak. Mama masih nangis je. Macam ni Adib. Seorang ibu tu macam Mama, kalau dia kehilangan, lebih-lebih lagi anak dia. Mesti dia akan berasa sedih. Macam Adib. Masa kucing jiran kita tu mati, Adib yang bergera-gera nangis. Ingat tak? Tapi Mama sayang Adib lebih daripada Adib ke? Mama dengan ayah tak akan pernah bezakan Adib. Kita orang berdua sayang Adib sampai ke syugur tahu. Ingat itu. Tahan goreng. Baik Tun. Ya? Macam kari ke, gulai lemak ke, asam pedas ke, tak boleh lagi ke? Eh kau ni. Kau tu dalam pantang. Tahanlah sikit. Tak lama pun nak habis pantang tu. Dua minggu saja lagi. Yalah. Rasa lain betul. Pantang gugur ni kan, Kak Atun? Kalau pantang betul-betul, baik sikit ada bayi, boleh jaga. Kan? Setiap ujian yang Allah bagi pada kita, tu tandanya Allah sayang. Macam Adib Liu cakaplah, kita kena retor. Apa lagi? Makanlah. Baiklah. Amin. Kita orang perempuan ni, kena jaga dalaman kita betul-betul. Dah akhir tu, kena pastikan betul-betul sihat. Nanti tak naklah. Apa, belum lagi sampai umur lima puluh, sakit sana. Sakit sini. Sekarang memanglah kau tak rasa. Eh. Umur kek tu berapa sengainya? Lima puluh lima puluh lima puluh lima puluh lima puluh ni. Tak cari kan? Haa, tu lah. Aku bukan nak riak lah, nak tak boh, nak ujibillah lah kan. Tapi aku ni, jaga makan, jaga badan. Alhamdulillah lah. Demam tu jarang tau. Ini satu. Emosi kita, kita kena selalu jaga. Kalau ada benda yang kau nak simbang tapi kau tak boleh nak simbang dengan Mama, kau boleh dia cakap dengan aku. Jangan simpan-simpan tau. Terima kasih. Sedap ni pula. Haa, tahu sedap. Ingat, haa, tangan siapa masak ni. Ya, kaitkan. Tangan sama-sama. Baiklah. Mana ni air kita dah nak cair dah tak minum-minum lagi? Oh, Kak Bayah dah makan ke? Makan belum. Air dah pesan dah tapi tak minum sebab kau. Eh? Okey, sabar ya. Nanti kita makan. Kak Bayah, delima ni dah lama ditubuhkan kan? Hmm. Tapi ada tak yelah pernah tanya ataupun buat borang kaji selidik untuk perkhidmatan delima ni? Apa tu kan? Perkhidmatan ni buat kaji selidik? Macam mana yelah perkhidmatan kita bagus ke tak? Tak ada. Mana ada. Haa, apa kata kita buat, Kak? Kita tanya pelanggar secara online. Hmm. Mana tahu kan kuku kita dari perlemahan ke delima tu kan? Tak apa. Apa kata kalau kita usulkan cadangan ni malam nanti sebab Dina cakap dia nak pergi ke Malia hantar perkhidmatan jadinya? Boleh. Okey. Ya. Selamat malam ni kita boleh makan. Ya, makan. Assalamualaikum. 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 Abang dah balik dah. Ya? Hmm? Kak Ito dah balik dah? Dah. Haa, Kak Ito dah balik dah. Dia dah masak. Dia dah siapkan semua barang. Haa, mesti dia balik. Besok dah dah baliklah. Sayang okeykah? Okey. Baguslah. Cuma kalau boleh, Abang nak lihat dengan cakap Abang, ya? Kalau boleh, janganlah fikir benda yang bukan-bukan. Jangan buat kerja berat-berat. Yalah. Jangan fikirkan sangat soal urusan delima. Tiga orang terbaik awak itu tengah uruskan. Semuanya okey. Jadi, awak duduk di rumah. Rehat-rehat. Tenang-tenangkan diri saja. Okey? Okey, Abang. Abang itu yang jangan nak fikir sangat. Leah okeylah. Takkanlah sampai Leah nak apa kemurungan, muroyah ini semua. Lagipun kan Abang, Leah memang bersyukur sangat. Sebab sekarang ini Leah sentiasa diklingit oleh orang yang saya sayang Leah ini. Terutama sekali Abang... Eh, Yang. Ingat tak peluang yang awak buatkan Abang dulu itu? Peluang itu ada lagi? Ada. Abang nak, ya? Okey. Malam nanti saya suruh mereka bawa lah. Okey. Ingat kami beli pulau saja tahu. Boleh kan? Eh, tak payah susah-susah. Tak bawa apa-apa pun tak apa. Tidak tahu. Alah. Mana boleh macam itu? Ini. Dia nak file dia bawa awak juga. Bawa file yang... ...akak minta itu. Eh, jangan pegang. Okey. Nanti akak berat. Letak sini. Nanti akak ambil, ya? Ini yang peluang Abang nak. Mana boleh bagi dia pegang di dalam pantang. Apa jenis ini? Eh, kamu semua dah makan ke benda ini? Maaflah. Memang tak ada apa-apa nak jamur. Saya sendiri tak boleh pergi dapur. Amar tak kasi. Adik. Tak apa. Eh, datang bukan nak makan dah. Dah terlebih gemuk dah ini. Tak ada. Okey. Bercakap tentang itu. Apa kata? Kita... Kalau kita nak tahu macam pelanggan itu suka atau tak servis kita, kita buat survei form. Okey kan? Pelanggan boleh isi secara online. Senang saja. Lina rasa kan dari situ kita boleh nampak kita orang punya kelemahan. Betul tak? Yalah daripada online saja. Jadi bila kita hantar barang, kita minta pelanggan dalam beberapa minit untuk isi borang itu. Okey tak? Sebenarnya idea ini bagus sangat tahu. Sebab selama ini kita tak pernah tahu kita punya feedback pelanggan, kan? Kalau Kak Leah okey, nanti Jenny bolehlah buat borang semua benda itu lepas itu pukul. Eh, okey boleh? 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 Saya sejarakan semuanya. Okey? Terima kasih. Terima kasih tahun datang tahun saya ini. Terubat rindu. Jangan pernah sesali Jangan pernah tangisi Semuanya yang pernah terjadi Bila langkah terhenti Itu bukan berarti Hidupmu sampai disini Menangislah Oh, tersenyumlah Malah pasti berduri Dan juga hidup ini Penuh kejutan yang tak pasti Anggap ini sebagai Sebuah belajaran hati Yang bisa kuatkan diri Menangislah Oh, kau selalu bising Pada aku Siapa itu? Siapa ini? Dah buat aku pening Selamat pagi, sayang Suniak-suni saja hari ini Seharinya macam kecoh Tak tahulah Datang bulan kot Jenny Eh, tapi Jenny hari ini Jadual di pejabat saja kan Nak buat borang survei, betul? Hari ini cuma Lina dan Kak Maya saja keluar Barang Lina dah siap Akak punya list dengan Jenny tahu Kalau macam itu Minah keluar juga Kak Maya Kalau boleh jangan apa? Lambat sangat Banyak barang nak hantar Satu lagi ini Apa-apa Jangan telefon Kak Leah Okey? Dengar tak? Apa-apa Beritahu Lina saja Lina beritahu Kak Leah Tahu? Janganlah main laptop saja Mainlah Jeni Kau okey ke? Nampak lima macam saja? Okey saja Tapi malaslah Nak layan kan Kalau orang itu lebih-lebih Nak jadi bos kan Semua kredit pun dia nak ambil kan? Eh, yang malas ini Ya, budak-budak lagi Dia tak sedar kot Dia sedarkah, tak sedarkah Masak fikirlah Tuh, list yang dia Amboi, Amboi Teboknya Ke mana ini? Ha, hantar barang Nak pergi Johor Ini Ada kundur beli ke apa? Banyak betul barang Amboi Aku temuk sekarang Makin maju Ada lima itu Alhamdulillah Sabah Sarawak saja Belum sampai lagi Insya Allah Tak lama lagi lah itu Amin Amin Ini, apa yang nak tanya ini Nak tanya Kak Leah Macam segan pula Itu-itu yang depan kau Matahari itu Okey ke? Adakah mereka datang Perjabat korang? Ada itu Lepas dia minta maaf itu Okey je lah Macam itu je lah Kalau okey tak apalah Mereka tak ada kacau-kacau Kau orang ke apa ke? Tak ada, tak ada Dia dah minta maaf Lepas itu dia dah tak kacau kita Kita pun tak kacau mereka Kita dah tak ada apa-apa Eh, bagus macam itu Eh, aku balik dululah Nanti kan buku pula Baru-baru dengan apa ni Okey Kau elok-elok Tau, Kak Hati-hati tahu Boleh? Boleh, dah biasa dah Boleh dah Kak sendiri lah Eh, eh Betul lah ni Halo, Janie Eh, kau kat mana eh Eh, kan baru pukul empat Ha, pukul empat ni Kalau Leah telefon macam mana? Lina dah balik ke? Ya, tak ada orang dekat sini Boleh, kalau macam itu Tunggu kat situ lah Ha, aku pergi sana Hei Kau ni Kenapa ni? Eh, kau tahu tak? Kau boleh dikenakan tindakan Tata tertek Sebab kau tinggalkan pejabat Pada waktu pejabat Ni, tak, tak, tak Saya ni Itu perkara je saya buat Kalau sakit hati Saya makan Makan, eh Paham Saya Shopping Sakit hati? Eh, kejap Tak ada hujan Tak ada angin Tak ada ribut pun Apa sah ni? Tiba-tiba Tak tahu tak? Dia telefon saya Dia minta saya buat Ini Lepas tu dia minta saya buat itu Dia mengarah-ngarah Dia tu siapa Ha? Ha? Oh, linya ke ni? Alah, tak payahlah Kan dah cakap Dia tu macam muda-mudak je Sabar je lah Tak, saya boleh sabar Kalau dia cakap elok-elok Bual adab Tapi ni Dia mengarah-ngarah Itu macam Saya rasa Saya nak berhenti kerja Hei Cawet berhenti kerja Kalau kau berhenti Apa nak kena dengan aku? Tak kesiankah dengan aku Nanti banyak kerja sorang-sorang Tak apa Jangan buat keputusan terburu-buru Makan, makan, makan Mana tahu Boleh berfikir dengan lebih tenang Ya? Tak payah Aku kena fikir Masaklah orang penting Aku kena fikir Jeni, malanya aku nak masak Kau nak makan apa? Jeni, aku tanya kan Tak payahlah buat dek je ke aku Kau makanlah Aku tak lapar pun Ini, ini Aku nak ambil bahawa nak kata Kunci dengan kau kan? Tak boleh buat Hai Lala Maya Bersiaran lagi Korang semua Mesti ada Sahabat Kan? Orang kata Persahabatan itu Kita tak boleh ukur Daripada Berapa banyak harta Yang kita ada Tapi Dari segi Berapa lama Persahabatan itu Boleh bertahan Dalam keadaan Suka Dan juga duka Oh, saya teringatlah Ada Kata-kata yang saya baca Dekat media sosial juga Katanya dia Jika Jika sahabat itu Pernah membuat kita Rasa terluka Fikirkanlah bahawasanya dia Dia itu sahabat itu Dia hanyalah Manusia biasa Yang tak sempurna Jika sahabat itu Pernah membuat kita Rasa marah Fikirkanlah Bahawasanya Bukan dia saja Yang pernah Buat salah Maksudnya kita Kita semua sama Kita tak sempurna Kita pun Mesti pernah Buat salah Jadi rasanya Tak salah Kalau kita Bertolak Ansur dan Maafkan Betul Okeylah Itu saja Dalam ayah Ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Macam ini Macam ini Macam ini Lantak dia lah Dia ada di dalam Boleh pandai lah Dia hidup Boleh semalam Buat hal Nak ada Benda nak beri tau boleh Boleh Tapi kena belanja Kak Maya Nah Ini untuk akak Hari ini Dia nak belanja Kalau tak cukup Akak minta saja Apa-apa makan Akak nak Ya Kata dia Yang ditolak Lepas ini Kalau boleh nak Ais krim Tapi ada kek Boleh Ambil saja Ambil saja Aku saja Akak Orang nak tanya Sikit boleh tak Apa sangat Jenny itu Dia macam Bila jumpa saja Nak buat-buat mukalah Itulah Ketau Lina yang tertikah Kita habis Aduh Inilah Buatnya Jadi Orang tengah ini Rasa kajam Sangat secucuk Macam tu Wah sedih lah Kak Sedih sangat Kau ini selalu rapat Nak macam adik-beradik Rapat tu Nak macam Kau pun baik Dah Kalau semua Benda tak nak Beritahu kan Janganlah buat Sampai Lina ni Rasa macam Sengasalah Tahu tak Tapi kadang-kadang Macam nak pukul Muka dia Tak Jenny pun Mungkin rasa Sebersalah juga Dengan kau Korangnya kawan Bayu Kalau sebersalah itu Kenapa tak terus terang Kenapa bila nak jumpa Nak kena buat-buat Muka lah Nak tarik muka lainnya Jangan sampai orang tarik Rambut dia Botak sebelah Apa pun tak rambut Semua jantan tak nak ada Eh Eh Danganlah Apa macam tu Sebenarnya aku tak nak jadi orang tengah Sebab kalau tengah-tengah nanti Pak kena lenget macam ikan ni Aku tak nak Akak Akak tahulah Kalau akak tak nak jadi orang tengah Lebih baik akak beritahu Kenapa macam itu Akak tak nak jadi macam ikan ni Terus sekarang Tak macam tu Amboi abang Ayang Fokus je Ni Buat kira-kira apa ni Ayang tak adalah Bulan ni alhamdulillah Adalah rezeki sikit Jadi boleh lah Abang buat bayar-bayar Yang tertunggak-tertunggak sebelum-sebelum ni Alhamdulillah Cuma abang Tolonglah Janganlah kerja keras sangat Nanti abang pula yang sakit Eh Yang Biar abang yang sakit Biar abang yang tanggung berat tu Daripada abang biarkan awak yang sakit Hah Awak yang terseksa Eh Susah hati abang ni buat je nanti Sungguh Dia punya ayat sekarang ni Dah pada bunga-bunga ni Seram tau Leah dengar Eh iyalah yang sungguh Kalau awak sakit Apa pun tak boleh Yang Hmm Alhamdulillah Abang Tak payah fikirlah Leah dah sihat Leah okey Lepas ni Kita kerja sama-sama tau Ya Ayang Abang ingat Malam ni Awak ajaklah Tim Delima datang ke rumah Buat makan-makan sikit Ada rezeki ni Malam ni? Ya Eh Baik juga ya Nak Nak abang masak Kau selalu bising Paraku Siapa tu Siapa ni Dah buat aku pening Hey Mana ni Mereka berdua ni Nak kuang hantar barang dah Haa Sampai pun Sampai pun Menjang je Lina Tengah berperang ke Berperang ke Berperang ke Lina dengan Jane ni Berperang? Ha Betul lah tu Jangan lah macam ni Kan Ini pengadilan lah Eh Eh Drama Drama Tak kisah kan Dah lama tak buka Tak faham Jangan Tolonglah Tolonglah Jangan Shhh Jangan Eh Tak payah Tak payah Tak payah Tiga Ah Tidak Macam ni Alhamdulillah Dia belak peluk lah Dia belak je Tangan Tangan Alhamdulillah Kenyal kan Hmm. Telah pula Kakak nampak rezeki ni. Kalia, terima kasih tau. Ella jemput kita orang makan kasi ni. Tapi kenapa berio sangat sampai makan banyak macam ni? Alah, tak ada apa-apa ni lah. Abang Amah awak lah. Nak kasih rezeki dengan semua orang. Hah? Amah masak? Macam mana? Untung eh dapat Abang macam ni. Untung eh? Abang sangat. Abang Mamak yang masak. Eh janganlah macam rahsia. Tak, tak, tak. Tak masak beli. Alah merendah diri. Ya, memang tak pandai masak. Lian yang selalu masak ni beli. Eh tak apa. Sesedap juga boleh lah. Kan, kan. Yang penting kelas ni. Tak apalah apa. Boleh bawa Kak Lian naik ke sejanda penat. Tak apa. Pasal ni semua tak apa. Kak Maya dengan Jenny boleh tolong kemaskan. Eh? Tak payah lagi. Eh tak apa dan susah. Orang memang air luka. Air luka. Serius. Abang bawa nak nak atas dulu lah. Boleh ke? Betul? Betul. Betul. Adik nak ikut Mama ke tak? Macam mana? Ada Adik Lina dia. Ada Adik Tiba Kakak. Kita dah nak sihat dah. Adik Tiba. Okey? Adik. Adik. Mama naik dulu. Adik. Ayah naik dulu. Adik. Nak tanya boleh? Tanyalah. Apa dia? Macam mana Tuhan bagi Adik? Ayah naik dulu. Haaa. Saya akan kena kena kena. Haa. Ha. Ah, haaa. Uh. Oh. Ah, ah. Ah. Ah, ah, haaaa. Bagus soal satu. Ah. 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 Ah? Dia... dia... dia macam ini. Lina, apa yang kau jawab Adib tadi? Tak boleh nak bayangkanlah muka dia tadi masa Adib tanya. Kak Maya, Kak Maya lupakah siapa ini? Helo, ini Lina okey. Tak ada soalan yang Lina tak boleh nak jawab. Jadi, kau jawab apa? Tadi, Lina naik atas, dia nak pegang tangan dia. Contohnya Adib, dia nak pegang tangan dia. Dia nak gagal, dia nak pegang macam ini bawa dia jalan. Dia duduk. Lepas itu kan, dia duduk depan Lina, Lina pandang dia. Lina pandang itu bukan pandang macam biasa-biasa tau. Tak ada. Tak, bukan. Lina pandang mata dia betul-betul tak bertembus kotak tepat pada mata dia itu, kan? Lina sudah fikir. Lepas itu, Lina pegang muka dia. Macam ini. Tapi mata ke mata ini? Ya. Dalam fikiran Lina macam apa Lina nak cakap, kan? Ayat apa yang Lina nak sampaikan dekat dia yang bagi dia faham? Ya. Yelah, sebab dia kan mudah. Ya. Betul-betul. Kita kan dah bagi ayat yang bagi senang bagi dia faham, kan? Lepas itu, Lina kerutkan mata, Lina. Sekejap, sekejap, sekejap. Itu kerut ke? Kerut. Kerut mata kecik, besar-besar-besar, pandang dia. Beber macam ini, kan? Cakaplah. Apa? Ya. Eh, lama pula ini. Cakap sajalah. Lamanya. Tak tahu? Ya. Kerut, kerut. Kerut, kerut. Apa cinta? Lepas kerut, tu nak tahu ke? Lepas itu memang... Memang, nak tahu? Lepas itu, tiba-tiba adik bangun. Kereta baru nak cakap dia bangun. Dia bangun? Dia bangun. Dia bangun, dia pula buat benda sama dekat Lina. Pegang muka. Ha! Ha! Dia pandang. Dia cakap apa tahu? Tak apalah hantih. Nanti biar adik tanya Mama dan Ayah sendiri. Masa itu dah jantung laju. Betul. Selamat. Kita tak manat jawab soalan lapor pun. Oh! Lepas dia nak hebat sangat. Tak jawab apa pun. Nasib baiknya. Dia juga teruk. Eh! Tidak! Apa khabar? Lepas dia tak nampak. Sebabkah? Ha! 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 Alhamdulillah. Sihat. Tak nampak kedai Delima makin besar. Ha! Macam mana Delima? Naga okey? Oh! Perniagaan okey. Bagus. Ini macam mana perniagaan? Oh! Kita punya perniagaan? Okey sangat. Alhamdulillah. Ha! Ha! Butik itu tak boleh terhenti. Mana yang datang ke butik? Mana yang tempah? Mana yang telefon? Mana tempah baju untuk dua, tiga tahun akan datang? Woi! Makin sibuk. Tapi pasal online itu tak adalah sangat. Ha! Online itu saya serahkan dekat anak saya. Siapa? Siah mana? Siah tadi? Mana pula? Tidak ada-tidak ada di sini dengan anak kat belakang ini? Ha! Tak apalah. Biasalah budak-budak kan? Kita pergi dulu lah, ya? Ha! Kalau nak apa-apa tolong, just telefon sahaja. Tapi kalau nak datang pun boleh. Tapi kena buat temu janji awak sedikitlah sebab orang itu ramai. Betul itu. Ha! Samalah. Kita punya butik pun sepot. Tapi kalau ada apa-apa pasal anak saya itu, tak tolonglah. Ajar-ajar awak kan pandai bijak. Ya? Ha! Ini saya pun ada temu janji ini. Ha! Orang nak jumpa ada di sepuluh orang. Orang nak jumpa di sekaligus. Nak tempat ini. Lah dah sampai. Okey, okey. Selamat tinggal. Ha! 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 Okey, okey. Okey. Borang servis saya dah letak dalam kita punya Facebook dan juga Instagram terlima. Kita biar sahaja dekat situ. Dan nanti pelanggan boleh bila-bila masa komen. Ha! Jenny, maknanya sekarang ni kita dah boleh tahu bila pelanggan komen dan kita boleh perbaiki kesilapan kita ke? Okey. Kita boleh terus tengok secara online. Kalau ada pelanggan komen je, kita terus boleh bincang. Ha! Ha! Ni nak tanya. Yang dekat benda itu kan, ada tak satu ruangan yang untuk pelanggan bagi cadangan? Ha! Macam dia nak barang ni ke, dekat delima ke, dia bagi cadangan. Sebenarnya memang ada ruangan cadangan tu. Ha! Dan kalau pelanggan nak buat macam apa-apalah macam yang baru kan, kita boleh tengoklah kalau kita mampu buat ke tak. Tapi kalau kita tak mampu buat, kita kena cari penyelesaian. Ha! Tak apa. Yang sebetulnya kita ni tak boleh nak ikut aje. Sebab kalau kita ikut aje cadangan diorang komen ni, kita sendiri tak ada info. Susah juga. Sesilap-silap. Memang kita kena tingkatkan lagi servis kita dengan lebih baik. Wah! Suka kata-kata semangat tu! Buat yang terbaik, okey? Delima! Delima! Helo! 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 Tepat-tepat! Lina nak tengok. Lina nak tengok. Lina nak tengok. Oh! Apa yang berlaku? Apa yang berlaku sangat tu? Allah! Korang! Helo! 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 Jangan kau ingat lagi! H É aí! Jangan kau wחit lagi! Jane doast ating!! Ilimicas108. Aku dan dela вдia! 開 elak. Tidak, hurtiap. He! Jangan kau beda lagi! Jang denga lagi! He! Jangan kau ingat lagi! 마, jukey pake lagi! He! Jangan kau wungkim lagi! Jangan kau wungkim lagi! Terima kasih telah menonton